Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat petani dimanapun anda berada piye kabarirek semoga saja baik-baik saja sehat selalu dan murah rezeki semua tanamannya bisa tumbuh subur sampai panen dan mendapatkan hasil yang melimpah ruah dan berbarokah terkadang saat kita melakukan penyemprotan di sawah itu mengalami beberapa kendala ya kawan jadi yang seperti yang saya alami ini ketika kita asik-asik menyemprot tanaman padi menggunakan sprayer eh ternyata setiknya atau pangkal dari setik ini lepas jadi seperti ini dadak juboh ya kawan dadak juboh terus akhirnya tak pengen tak dandani ya kawan-juboh jadi seakan saya perbaiki kali ini saya menggunakan soda kue dan juga lem lem G jadi ini fungsinya sama dengan lem besi ya kawan jadi caranya itu sangat mudah sekali ketika kita melakukan perkatan itu kita olesi dulu atau O seri dulu dengan lem G seperti ini kemudian kita kasih soda kue kemudian langsung secara cepat harus kita tancapkan ke baut yang lepas tadi pokoknya harus cepat kalau tidak cepat itu bisa gagal karena ini reaksinya sangat cepat sekali dan langsung kering pada sambungannya harus kita kasih juga lem G dan juga soda kue seperti ini agar lebih kuat dan sudah saya coba kawan ini habis sekitar 10 tanki penyemprotan ternyata Alhamdulillah masih saja tidak mengalami kebocoran bagi sedulur-sedulur tani yang mengalami kejadian seperti ini bisa dilakukan atau dicoba untuk menambangnya dengan lem G dan juga soda kue semoga saja video ini bermanfaat saya akhiri bila taufik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati